Intro Berawal dari dua anggota keluarga yang meninggal akibat COVID-19 dan kesulitan mendapat peti mati, Lee Amin dan Jimmy, pengusaha furniture di Kecamatan Benda, Kota Tanggerang, mengubah setengah pabrik furniture funisia perkasa miliknya menjadi produksi peti mati COVID-19. Intro Kematian itu begitu luar biasa banyak dan kewalahan tidak dapat peti akhirnya mereka datang ke sini. Tapi sebelum datang itu saya punya keluarga meninggal yaitu adik ipal COVID-19 meninggal. Tiga minggu kemudian besan saya yaitu mertua anak saya COVID juga meninggal. Jadi waktu itu saya telepon ke COVID-Center dan juga minta tolong peti akhirnya ada masalah karena pada saat itu peti kekurangan. Jadi mereka tidak bisa datang on time, kata saya kita beli di luar dengan harga yang cukup lumayan mahal. Produksi peti mati terlebih untuk COVID-19, Lee Amin dan Jimmy berkomitmen membantu Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan itu ia menjual peti mati dengan harga 1 juta rupiah per petinya. Dirinya mulai memproduksi peti mati sejak Maret dengan mempekerjakan lebih dari 100 pegawai. Pabrik ini telah memproduksi lebih dari 4.000 peti mati yang dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Jenis peti itu sebetulnya cuman ada beberapa yaitu yang modelnya segi 4, segi 6, segi 8 ya. Jadi cuman ada beberapa cuman model, cuman tinggal hanya variasinya saja. Nah, untuk peti COVID-19 sendiri, kita jual dengan harga 1 juta untuk peti COVID-19. Ya kurang lebih satu komaan, tergantung daripada ada aksesoris dalam atau tidak ya. Nah, jadi balik lagi, kita yang tadi Ku Amin bilang, kita mau cinta negara Indonesia, main bisnis kita bukan peti mati, khususnya bukan peti COVID-19. Tapi dengan pandemi ini, kita membantu negara, terutama rumah sakit-rumah sakit, karena banyak rumah sakit-rumah sakit yang telepon kami untuk, Pak tolong bro, supply peti yang murah gitu loh, tapi yang maksudnya ya nggak terlalu jelek gitu loh. Biasanya kan mereka cuman pakai kuas, kayunya udah bolong-bolong. Kalau kita lihat, kita bahan juga pakai bahan furniture yang memang kualitasnya pun bahannya kualitas ekspor. Mampu memproduksi 50 peti mati setiap harinya, kini pabrik furniture-funisia perkasa mulai kewalahan. Melayani puluhan RS swasta, pemda, yayasan, hingga perorangan. Ri Amin dan Jimmy pun mengaku dirinya tidak berharap pesanan peti mati terus meningkat. Ia berharap pandemi segera berakhir dan Indonesia cepat pulih. Untuk sekarang kita PT. Tunisia perkasa untuk membantu negara, kita tetap komit untuk membuat peti yang seperti biasa yang sekarang ini kami jual. Dan kami sangat berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa biarlah pandemi ini segera berlalu, kita bisa normal kembali. Ya kan kehidupan yang normal dan kita juga tidak mau membuat peti lebih banyak lagi seperti biar-biar orang itu meninggal. Nah kalau bila ada teman-teman atau rumah sakit atau biaya sama siapapun juga yang ingin memesan peti kepada pabrik Indonesia, bisa menghubungi ke 085388336688. Kita mengharapkan di dalam saat seperti ini, setiap kota-kota yang di luar kota mereka siap untuk hubungi kita, kita akan bantu untuk mensupply. Karena Pak Jimmy sama kami kita tim, kita juga banyak sekali minta pengusaha, pengusaha yang sukses mereka kontribusi. Sembang satu peti, dua peti, tiga peti, bahkan ada yang lima, untuk membantu mereka yang butuh. Jadi kita bukan hanya cari uang saja, tapi kita juga melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka yang banyak kekurangan. Jadi ada yang miskin, biarpun kalau nggak sanggup, bisa telepon tadi Pak Jimmy sampaikan, kita bahkan kasih gratis. Itu yang saya sampaikan dan kita berdoa, tadi Pak Jimmy saya sampaikan, cepat-cepat berlalu. Terima kasih.